Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gobra grob hari ini kita berada di desa Jeblok kecamatan Talun Kabupaten Gitar Jawa Timur Indonesia ini ada kolte temen-temen ya ini terjadi susah hidup lor ini kita putar kipasnya berat temen-temennya ini nyoba kita buka tutup klapnya ini lor ya ini kita cek dari sini kat kayaknya mana-mana jalur jadi untuk lebih ulinya juga masih oke lor ini untuk lebih mantapnya lor kita buka tutupi klap lor ya karena mobil ini biasanya templarnya patah lor Oke temen-temen ini sudah kita buka ya ternyata tidak terjadi apa-apa cuman ketoknya garing lor ya ini model kaya uli ndak munggai kurang lor-lor nah dan memang untuk klapnya tidak masalah lor ternyata ya ini coba ya kita tes lor untuk setrumi ya ini kabel dari coil langsung lor ya jadi kabel yang ditutupnya Delco itu yang tengah kita cabut kita dekatkan dengan bodi terus kita kontak kita on-kan nah platina direnggangkan lor ya direnggang-renggang ini lor ya ini posisi platina nempel lor ya tapi kita renggang-renggang ternyata strumnya nggak enak lor nah strumnya nggak ada tapi kalau yang nempel obengnya lor obeng kita miringkan ini langsung ada strumnya nah nah gila lor belas renggang ya tapi saat kita miringkan obengnya ternyata strumnya besar berarti ini platina ne kotor lor ya hiling-hiling lor platina ne berarti ini berkerak gampang lengatasi lor lor berkerang enak dudai jurusnya lor kita lepaskan lor langsung platina ne ya nggak pakai lama lor kita harus bekerja cepat dan harus akurat dan lagi yang lebih penting hemat nih hehehe alah apa tuh lor lor motor dihemat temen-temen ya lor urat tepah panggahan yang ngamohnya 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 diganti ya lor ya ini bagi kita cek lor platina nih ya nah lor ternyata berkerak lor ngeloh hiling lho hiling berkerak jadi ini langsung kita gosok lor ya ini enggak perlu kita predeli platinanya cuman kita buka angin lor terus kertas gosok kita masukkan ya terus kita gosok kita gosok terus sampai betul-betul bersih jadi kerak itu menghalangi terjadinya konek lor ya terjadinya karena pengkonsletan itu menghalangi lor kerak ya eh sedih tingkat seluruh semuanya semuanya sih kurang-kurang sak cerit lor kurang cerit lor apa-apa lor nah jadi dicepet ini lor kertasnya gosok ya nah terus digerak-gerakkan ini lor jadi setelah sekiranya bersih ini pakai kertasnya lor juga enggak apa-apa lor untuk lebih meratakan nah nah untuk lebih meratakan lor ya biar biar rata enggak terlalu kasar setelah itu jangan lupa dibersihkan lor ya disebul bisa dipakai lap juga bisa ya sekarang pasang ini lor nah ini kita pakai lap lor ya ya kali kotang ini lor kali kotangnya sing dui kali kotangnya buju nih lor hehehe hehehe nah oke sekarang lor selesai baru kita cek kita pasang lor ya setelah kita cek terjadi jadi memang bersih baru kita pasang lagi oke teman-teman ini sudah kita pasang dan akan kita setel nah setelahnya disini lor ya jadi sebelum kita setelah ini sudah kita topkan dulu lor pas fiber platina ya harus pas asnya dirko nah ini setelahnya sama lor kita pakai setelah 0,3 lor ya wos agak-agak ya sama lor karena ya rapopo lor kita ceknya nanti bisa hidup apa enggak ada stromnya pandak kita tata lagi lor kabel ya nah semerawut tinggi lor kabel lor jadi setelah ini kontak kita on atau kita start lor ya wah ada stromnya lor sip nah disini ya ada stromnya sudah nampak ada stromnya nah sip ternyata terjadi strom manu lor ya strom hilang dan ini businya kita lepas lor setelah kita cek businya ternyata basah semua temen-temen ya cuman satu yang enggak basah ya jadi langsung aja kita menuju ke dapur lor kok rombongan nih lor hahaha bakar sate eh liane bakar sate ini basah kebakar busi ya lor 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 deh sehingga nggak mau pucuknya lor YOU KNOW gitu layu ok dewan oke temen-temen ini tinggal kita hidupkan busi sudah kita pasang dan memang tadi terjadi basah pada businya lor ya liane bakar sate yang bakar busi lor hehehe cindigamini ramo lor lor liwat pancal mobile kena manjing pesawat jadi ini tadi platinanya memang bergerak gak ada stromnya stromnya hilang dan setelah kita pasang kita hidupkan dan kita cek businya ternyata businya pada basah jadi ini businya setelah kita bakar setelah kita bakar kita pasang lagi ternyata langsung pancal mobile ini ceritanya pabrik tentang yang kukut pabrik busilur semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah